Sempat bohong, terkuak Mario Dandi diberi uang jajan 6 juta rupiah saat SMA dan 2 juta rupiah saat SMP. Tedakwa Mario Dandi Satrio mengungkapkan gaya hedonnya selama ini. Tedakwa penganean berat terhadap David Ozora ini mengaku ketika SMA mendapatkan uang jajan 6 juta rupiah setiap bulan dari ayahnya. Sedikit mengingat, Mario Dandi merupakan anak dari ex pejabat Didi Jen Paja Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun telah ditahan atas kasus pencucian uang dan penggelapan. Sementara Mario Dandi merupakan tedakwa penganean David Ozora hingga mengalami gangguan saraf. Pengakuan Mario mendapatkan uang jajan 6 juta rupiah ketika SMA diungkap saat hadir sebagai saksi. Dalam sidang kasus gratifikasi dan suap Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 6 November 2023. Hal itu bermula pada saat jaksa penuntut umum menjajar pertanyaan kepada Mario soal di mana dirinya sekolah. Tadi saudara terangkan SD tinggal di Jogja, SMP di mana? Tanya jaksa. Di panggudi luhur, ucap Mario. Barulah dari situ, jaksa mulai mengulik sumber keuangan Mario selama bersekolah di Yogyakarta. Mario yang saat itu di Jogja tinggal bersama neneknya menyebut bahwa dirinya mendapat kebutuhan sehari-hari dari kedua orang tuanya. Pemuda 20 tahun itu menyebut bahwasannya dirinya rutin dikirim uang sakus tiap bulan oleh Edni Mieke Toronde. Kalau uang sehari-hari dengan cara gimana? Cara pengiriman uang? Mau jajan segala macam? Tanya jaksa. Ditransfer ibu saya, ujar Mario. Namun saat itu Mario mengaku lupa berapa nominal uang saku yang ia terima dari ibunya tersebut. Mendengar hal itu, jaksa pun coba mengingatkan Mario dengan menyebutkan poin BAP yang pernah diungkap Mario saat proses penyidikan. Di BAP nomor 30C menjelaskan, uang saku saya pada saat sekolah di SMP Panggudi Luhur, Yogyakarta periode tahun 2016-2018 sekitar 2 juta rupiah per bulan. Betul itu ya, sebut jaksa. Iya, ujar Mario membenarkan. Kemudian jaksa bertanya pada saat Mario menginjak bangku sekolah menengah atas alias SMA. Mario menyebut bahwa dirinya langsung pindah sekolah ke Jakarta setelah tak menuntaskan di sekolah sebelumnya di Yogyakarta, yakni SMA Tarunan Nusantara. Pada saat itu, jaksa sempat bertanya soal uang saku Mario selama dirinya duduk di bangku SMA. Jadi, SMA Tarunan Nusantara tidak tuntas kemudian ke Jakarta. Ketika saudara pindah di SMA, SMP kan 2 juta. SMA? Tanya jaksa? 4 juta, ujar Mario. Namun saat itu jaksa ragu dengan jawaban Mario tersebut hingga kemudian kembali membacakan poin BAP yang disampaikan sebelumnya. 4 juta, saya ingatkan keterangan saudara di BAP. Mario pun mengungkap bahwa semua uang saku yang ia dapatkan itu diberikan keseluruhannya dari ibunya Ndmi ke Toronde. SMA Tarunan Nusantara